Halo Interisti, kembali lagi di Nerazzurri News. Seperti biasa, kami akan terus memberikan informasi tentang Inter Milan, spesial untuk Anda. Inter mencatatkan 5 clean sheet dalam 6 pertandingan sistem gugur Liga Champions, ini adalah prestasi. Fakta bahwa ini dilakukan tanpa Milan Skriniar, membuat segalanya menjadi lebih baik. Milan Skriniar telah menjadi tulang punggung Inter selama beberapa musim. Namun, pemain Sofakia itu sekarang sedang cedera. Fabio Capello berbicara kepada Sky Sport Italia, ia memuji Matteo Darnian, Francesco Acerbi, dan Alessandro Bastoni atas peran kunci yang mereka mainkan. Ketika ditanya siapa yang menurutnya bersinar di Liga Champions, Fabio Capello menjawab, bagi saya itu adalah 3 back Italia, mereka telah memberikan keamanan dan karakter. Mereka bisa mendapat masalah tanpa Skriniar, tapi Simone Inzaghi membuat pilihan yang tepat, dan itu memberi tim rasa aman. Ketika ditanya siapa yang menurutnya lebih disukai Inter antara Manchester City dan Real Madrid, Capello berpendapat bahwa, saya lebih suka menghadapi City, mereka tidak memiliki pertahanan yang kuat, mereka memberikan ruang. Real Madrid sulit untuk dilawan, pertandingan tidak pernah berakhir melawan mereka, mereka bisa membalikkan keadaan, tutup Capello. Berbicara kepada Sport Italia, Presiden Racing Club Victor Blanco mengatakan, Lautaro Martinez mengikuti jejak Diego Milito, gol itu dan penyelesaian luar biasa musim ini membawa kegembiraan besar bagi kita semua di sini di Racing Club. Kami tidak pernah meragukan kualitasnya atau kemampuan sepak bolanya. Secara pribadi, melihat Lautaro menjadi penentu di semifinal Liga Champions, dan akan bermain di final membuat saya bangga. El Toro benar-benar pantas mendapatkan hadiah ini, berada di final Liga Champions. Lautaro akan menentukan seperti biasa, dengan gol atau assist, kata Presiden Racing Club. Inter akan berada di final Liga Champions bulan depan, mereka akan menghadapi Manchester City. Pada pertandingan tersebut kemungkinan Inter akan bermain tanpa logo sponsor di bajunya, selain sponsor di lengan dan di punggung. Namun, surat kabar Gazeta dello Sport melaporkan bahwa Inter sedang memikirkan opsi lain untuk logo di bagian depan kaosnya. UEFA telah membuat aturan bahwa mereka tidak mengizinkan Inter mendapatkan sponsor bayaran baru untuk final Liga Champions. Namun, di luar itu, opsi dari klub cukup terbuka, dan logo amal masih dimungkinkan. Inter sedang mempertimbangkan apakah akan memasang logo Inter Campus di bagian depan kaosnya atau logo dari yayasan amal untuk pertandingan final Liga Champions. Jika ada satu catatan tidak menyenangkan dalam kemenangan derby kemarin, itu adalah Mkhitaryan yang dipaksa keluar karena cedera. Pemain berusia 34 tahun itu harus ditarik keluar menjelang akhir babak pertama, dan digantikan oleh Marcelo Brozovic. Situs resmi Inter mengabarkan bahwa Mkhitaryan sudah menjalani tes dengan staff medis Inter hari ini. Hasil tes menunjukkan, Mkhitaryan menderita ketegangan otot paha depan, otot rectus femoris di paha kirinya. Berbicara kepada surat kabar Gazeta dello Sport, mantan beck Nerazzurri Daniel Adani memberikan prediksinya untuk final Liga Champions musim ini. Ketika ditanya apakah Inter harus khawatir menghadapi Manchester City di final Liga Champions, Adani menjawab, mereka punya banyak alasan untuk itu. Tim Simone Inzaghi akan siap menghadapi apa yang menanti mereka, mereka sedang berada dalam periode terbaik musim ini. Dan kemudian melawan nama-nama besar di Eropa, mereka telah menunjukkan bahwa mereka tahu bagaimana memainkan pertandingan-pertandingan hebat. Saat Inter bermain dalam performa terbaiknya, dalam hal kerja keras, performa, dan fokus, mereka bisa melukai siapapun, tutup Adani. Terima kasih telah menonton!